Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pesaniran Indonesia Sahabat-sahabat BMI Hongkong Hari ini Jumat 25 Desember Jam 3 pagi Dari rumah saya di Nakoy Point Center Saya akan bersiap Menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Untuk ke Hongkong Melalui China Airlines Dan Buat teman-teman Panitia Atau GEMI Hongkong Alumni Seven Awareness Hongkong Yang akan bertemu dengan saya di Bandara Dia dan juga Bula Rosy Terima kasih sebelumnya Dan juga teman-teman yang ingin mengenal Atau memahami Seven Awareness Secara singkat Mengikuti preview besok hari Sabtu Secara free Jam 1 sampai jam 5 sore Dan buat anda yang ingin betul-betul full day Bersama saya dalam pelatihan Seven Awareness Eksekutif Melatih kita menjadi manusia Di atas rata-rata Anda bisa mengikuti hari Minggunya Tanggal 27 Desember 2015 Saya percaya bahwa Ini bisa menjadi sebuah hadiah Buat kita Buat jiwa kita Pikiran kita Hati kita Agar Membakar jiwa kita Untuk menjadi pribadi yang Anapsul mutmainah Jiwa yang tenang Menjadi pribadi yang merdeka Pribadi yang punya unlimited power Pribadi yang menemukan One Minute Awareness Yang membuat kita bisa menjadi manusia Di atas rata-rata Duitnya Pelidikannya Kesehatannya Keluarga dan semuanya Saya percaya bahwa Investasi yang anda keluarkan Satu hari bersama saya Baik waktu Biaya Dan sebagainya Akan terbayar sebagai Masa depan yang lebih baik Buat anda yang masih berpikir Atau mungkin bingung Atau mungkin ragu Apakah akan bertemu Atau mengikuti pelatihan Seven Awareness Anda bisa Cari di Youtube Bagaimana para alumni Training Seven Awareness Menemukan kehidupannya Lebih sukses lagi Bangkit dari keterpulukannya Bangkit dari masa sulitnya Bangkit dari masa krisisnya Menjadi manusia Di atas rata-rata Anda bisa juga ikuti Saya di Twitter Atnakoi Atau Instagram Nakoi Line Nakoi Atau anda bisa Berteman dengan saya Di Facebook Di Nanang Kosimisuf Atau fanpage Nakoi Saya Bersama Keluarga saya Ada Bu Dewi Ada Bunda Dewi Ada Zara Ziva Zalia Dan teman-teman di Nakoi Point Center Mengucapkan selamat Kepada para calon alumni Training Seven Awareness Eksekutif Angkatan keempat Di Hong Kong Yang akan berlangsung Tanggal 27 Desember 2015 Semoga ini menjadi hadiah Untuk memasuki tahun baru 2016 Esok Selamat tahun baru Jadi manusia di atas rata-rata Saya Danokosi Yusuf Bi Transium Selamat menikmati